Kita akan mengambil dua langkah reformasi ke depan. Dengan membawa spanduk dan membagikan selebaran bertuliskan kata sindiran, puluhan mahasiswa Universitas Lampung menggelar aksi demo untuk mengkritisi program pemerintah Provinsi Lampung selama di bawah kepemimpinan Gubernur Arinal Junaidi dan wakilnya Kusnunia Salim. Mahasiswa menilai di empat tahun kepemimpinan Arinal Junaidi dan Kusnunia Salim masih ada pembangunan infrastruktur khususnya pada sektor jalan yang perbaikannya belum rata. Mahasiswa juga menyebut masih ada kekurangan pada program Lampung berjaya yang selalu diagungkan oleh Gubernur Arinal Junaidi yang dinilai belum sepenuhnya terwujud dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Lampung. Bisa enam bulan kepemimpinan Gubernur dan wakil Gubernur tentu kalau misalkan kita berbicara tentang berjaya atau tidak ya tentu banyak aspeknya. terbaik di peningkatan perekonomian, infrastruktur dan sebagainya. Jadi hari ini kami menilai bahwa rakyat Lampung masih harus dipastikan keberjayaannya. Dari sisi apa gitu? Kastil tur, ekonomi, akses pendidikan, layanan kesehatan. Itu kan masih banyak gitu kekurangan-kekurangan yang harus kita evaluasi gitu. Jadi harus dipastikan rakyat Lampung berjaya itu parameternya apa. KPP yang hari ini menjadi misi pertama, itu apakah sudah berjalan atau belum. Kami tahunya ya, KPP baru satu tahun berjalan, masih banyak tentu kendala-kendala. Aksi demo mahasiswa digelar di kawasan Tugu Adipura, Bandar Lampung dengan mendapat pengawalan satuan Polresta, Bandar Lampung. Usai menggelar aksinya, mahasiswa langsung membubarkan diri secara tertib. Roma Afriya Idham, Kompas TV, Lampung